Selama sepekan, Polres Tabes Palembang berhasil merazia premasnisme dan menangkap 70 oknum preman yang kedapatan melakukan aksi pungutan liar di kota Palembang. Pihak Polres Tabes Palembang secara gencar melakukan razia dan memberantas aksi premanisme dan pungutan liar yang meresahkan warga. Dari hasil operasi, Polres Tabes Palembang berhasil menangani sekitar 70 preman dan pungli selama sepekan terakhir. Kasih Humas Polres Tabes Palembang, Kompol M. Abdullah mengatakan, dari semua oknum preman dan pungli, lima diantaranya dalam proses penyidikan, lantaran membawa senjata tajam dan melakukan pemerasan. Jadi kurang lebih ada sekitar 70 orang yang kita lakukan, ya katakanlah mungkin kita ambil dulu, kita bawa ke kantor, kemudian kalau tidak ditemukan barang bukti ya mungkin dilakukan pengginaan. Tapi kalau preman itu pasti gampangnya itu orang-orang yang supir, yang membawa barang-barang. Karena nanti kalau supir itu kan paling supir dengan kenaik hanya 2 atau 3 orang. Sebagian besar oknum preman ini melakukan pungli di kawasan bom baru dan pasar-pasar yang ada di kota Palembang. Arwi Murahman, TFR, Isumsel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!